Perampokan dengan senjata api di wilayah Tambora, Jakarta Barat berhasil digagalkan seorang warga. Ironisnya, salah seorang pelaku yang sempat melepas tembakan membuat warga itu terluka di beberapa bagian tubuh. Perampok yang menggunakan jaket ojek daring ini langsung menodongkan senjata api miliknya saat terpergok seorang warga. Merampok di salah satu rumah warga di jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang panik tertangkap pasal saat beraksi, langsung melarikan diri seberi melepas tembakan ke arah seorang warga yang mengejarnya. Dengan berani, warga terus mengejar dan berusaha menangkap kedua perampok itu. Akibatnya, ia mengalami luka tembakan di bagian tangan dan paha. Mereka ada di depan pintu, tangannya masuk ke pintu, buka konci, saya tegol. Ternyata dia menyadari kesalahan dia seperti ini, akhirnya dia pergi, pergi balik-balik, nembakin saya. Ini ada berapa orang, Pak? Dua orang, dua orang. Itu bawa senapan api apa gimana, Pak? Gak tahu, senjatanya kecil. Petugas kepolisian dari tim Inavis Polo Restro Jakarta Barat dan Polsek Tambora langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP serta mengamankan rekaman video kamera pengawas CCTV. Kini, kedua pelaku masih dalam kejaran polisi. Jayadi, melaporkan dari Jakarta.